Diduga karena sang sopir mabuk dan mengemudi ugal-ugalan, sebuah truk menabrak satu mobil dan dua pengendara sepeda motor. Akibatnya, seorang pengendara motor tewas, seorang lainnya luka parah. Sebelumnya, sopir truk tersebut menabrak dua orang warga di lokasi lain dan mencoba kabur. Kecelakaan yang melibatkan truk dan dua sepeda motor serta satu mobil ini terjadi di Jalan Mustafa, Daing Munga, Kelurahan Rombang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, satu orang pengendara motor tewas di tempat, sementara satu orang lainnya mengalami luka berat. Pengemudi truk yang mencoba kabur ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi akibat truk melaju ugal-ugalan. Usai kecelakaan, warga mengetahui sang sopir ternyata dalam kondisi mabuk minuman keras. Warga juga menyebut sebelum kecelakaan, sang sopir menabrak dua orang warga di lokasi lain dan berupaya melarikan diri. Bagaimana ceritanya, Pak, ini mobil truk sampai bisa takut? Di sana, menabrak orang-orang, dan lari. Saya pakai baju. Satlantas Pores Goa yang berada di lokasi langsung meminta keterangan warga guna mengetahui penyebab kecelakaan. Dari olah TKP, polisi menduga sang sopir mengemudi truk dalam kondisi mabuk berat Meninggal satu yang dirawat, dua orang termasuk sopir yang dimasukkan oleh masyarakat Berarti pelaku sempat melarikan diri bang ya? Ya, melarikan diri Kalau dari komisar ini sopir ini mabuk atau mabuk atau mabuk? Informasi dari warga sekitar TKP, kebetulan sopir sementara dalam keadaan mabuk Guna penyelidikan seluruh kendaraan langsung dibawa petugas sebagai barang bukti Kasus kecelakaan ini masih ditangani saat lantas Pores Goa Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AI News, melaporkan